Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam pembahasan Filsafat Timur Pada kali ini kita akan membahas tentang Filsafat Jawa, Alon-Alon Waton Kelakon Pepatah Jawa yang terkenal Alon-Alon Waton Kelakon mengandung makna yang sangat dalam dan bermakna universal Secara harapiah, pepatah ini berarti pelan-pelan asalkan sampai Tetapi makna yang lebih luas adalah bahwa kesabaran dan ketekunan dalam mencapai tujuan akan membawa hasil yang baik pada akhirnya Konsep Alon-Alon atau perlahan-lahan menunjukkan bahwa sebuah proses yang panjang dan berkelanjutan akan memberikan hasil yang lebih baik daripada usaha yang singkat dan terburu-buru Kesabaran dan ketekunan yang ditunjukkan dalam perjalanan tersebut akan membantu individu untuk mengatasi rintangan dan tantangan yang mungkin terjadi di sepanjang jalan Waton atau tempat mewakili tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai Dengan mempertahankan fokus dan tujuan tersebut dan terus bergerak maju secara bertahap Seorang dapat memastikan bahwa mereka mencapai tujuan mereka tanpa menyerah di tengah jalan Kelakon atau sampai menunjukkan pencapaian tujuan akhir Seorang harus memperhatikan bagaimana mereka mencapai tujuan mereka dengan cara yang benar dan adil Tanpa mengorbankan nilai-nilai yang penting Secara keseluruhan, pepatah ini mengajarkan pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam mencapai tujuan Dan bahwa proses yang dilakukan dengan cara yang benar akan menghasilkan hasil yang baik di masa depan Pepatah Jawa Alon-Alon Waton Kelakon memiliki keterkaitan erat dengan beberapa konsep dan prinsip dalam filsafat timur Terutama filsafat taoisme dan zen Dalam taoisme terdapat konsep wuwei yang berarti melakukan tanpa melakukan atau berbuat dengan alami Konsep ini menekankan pentingnya melakukan sesuatu dengan cara yang alami dan tidak terburu-buru Serupa dengan makna Alon-Alon dalam pepatah tersebut Dalam wuwei, seorang diharapkan untuk melakukan tindakan yang benar Tetapi dengan cara yang lembut dan tidak mengorbankan prinsip-prinsip moral yang penting Selain itu, prinsip zen, sou zen, atau pikiran pemula juga terkait dengan pepatah tersebut Prinsip ini mengajarkan pentingnya memiliki pikiran terbuka dan tidak terjebak dalam prasangka dan kebiasaan lama Dalam konteks Alon-Alon memiliki pikiran terbuka dan tetap fokus pada tujuan akhir akan membantu seorang untuk mencapai hasil yang baik dengan cara yang tepat Pepatah tersebut juga terkait dengan konsep karma dalam buddhisme Karma mengajarkan bahwa tindakan yang dilakukan sekarang akan mempengaruhi hasil di masa depan Oleh karena itu, dengan melakukan pekerjaan perlahan-lahan dan mengikuti prinsip-prinsip moral yang benar Seorang dapat memastikan bahwa hasil yang dicapai di masa depan akan menjadi yang terbaik Dalam filsafat timur, kesabaran dan ketekunan dalam mencapai tujuan dianggap sangat penting Dalam Tawisme, terdapat konsep pu, yang berarti kesabaran dan ketekunan Yang mengajarkan pentingnya melakukan tindakan dengan tekun dan sabar, serupa dengan makna Alon-Alon Secara keseluruhan, Alon-Alon Waton Kelakon mengajarkan nilai-nilai penting dalam filsafat timur Seperti kebijaksanaan dalam tindakan, kesabaran, ketekunan, dan penghargaan terhadap hasil yang dicapai Melalui proses yang benar dan adil Pepatah Jawa Alon-Alon Waton Kelakon juga dapat dianalisis dan direfleksikan melalui lensa filsafat barat Terutama melalui konsep etika dan kebijaksanaan Dalam etika, pepatah tersebut mengajarkan pentingnya melakukan tindakan dengan cara yang benar Dan mengikuti prinsip-prinsip moral yang penting Hal ini berkaitan dengan konsep etika Aristotelian Yang mengajarkan pentingnya melakukan tindakan yang baik dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kebijaksanaan Selain itu, pepatah tersebut juga terkait dengan konsep kebijaksanaan stoikisme Kebijaksanaan stoikisme mengajarkan pentingnya mempertahankan keseimbangan dalam hidup Dan melakukan tindakan dengan cara yang baik dan adil Tanpa terburu-buru atau terjebak dalam emosi yang berlebihan Dalam konteks alon-alon, melakukan tindakan secara perlahan-lahan Dan dengan kesabaran akan membantu seseorang untuk mencapai tujuan akhir dengan cara yang benar dan adil Pepatah tersebut juga dapat dianalisis melalui konsep virtuaktis dalam etika Konsep ini mengajarkan pentingnya membangun karakter dan kepribadian yang baik dalam hidup Dan melakukan tindakan yang benar sebagai suatu kebiasaan Titik temu pepatah alon-alon waton kelakon menurut filsafat barat dan filsafat timur Meskipun filsafat barat dan timur memiliki perbedaan pendekatan dan konsep yang berbeda Namun ada titik temu dalam interpretasi dan refleksi pepatah Jawa alon-alon waton kelakon antara kedua filsafat tersebut Kedua filsafat tersebut menekankan pentingnya melakukan tindakan dengan cara yang benar dan mengikuti prinsip-prinsip moral yang penting Dalam konteks alon-alon melakukan tindakan secara perlahan-lahan dan dengan kesabaran Serta mengikuti prinsip-prinsip moral yang benar dan adil adalah nilai-nilai yang penting bagi kedua filsafat tersebut Cukup sekian pembahasan kita pada kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton